Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang sudah genap 3 bulan. Selama kasus Subang itu bergulir, kepolisian bekerja keras untuk mengungkap pelaku pembunuhan itu. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Berbagai upaya telah dilakukan penyidik Polres Subang hingga melibatkan Polda Jabar dan Bares Krim. Mulai dari olah TKP, hingga pemeriksaan kepada 55 saksi yang hingga kini masih berlangsung. Terakhir, kepolisian kembali memanggil dua saksi, Yosef dan Danu untuk menjalani pemeriksaan. Danu kembali menjalani pemeriksaan maraton hingga lima hari berturut-turut. Begitu juga Yosef sempat diperiksa kembali untuk melengkapi dan mempertegas kesaksiannya kepada penyidik. Selain itu, di samping polisi sibuk mengungkap kasus Subang, konflik dua pihak pun mencuat di antara para saksi yang saling menaruh curiga. Satu di pihak Yosef dan satu di pihak Yoris. Sementara konflik di antara para saksi tak berkesudahan, Kepala Desa Jalan Cagak mendadak memberikan kabar mengejutkan. Lewat kanal YouTube pribadinya, Kades Jalan Cagak Indra Zainal menyebut ada pemanggilan saksi terakhir. Ia juga menyebut pemanggilan terakhir kepada saksi tersebut akan dilaksanakan besok, Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Dan ada kabar juga bahwa di Jumat pada tanggal 19 November akan ada penahanan terhadap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kalau ini terwujud, maka apa yang dikemukakan Kapolda Jabar yang baru Irjen Paul Suntana yang memerintahkan jajarannya untuk segera memungkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini akan segera dijadikan tersangka. Info akan adanya penahanan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, dikemukakan Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Indra Zainal melalui tayangan kanal YouTube Indra Zainal Channel pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Dalam tayangan ini berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya yang berdurasi cukup panjang, kali ini Indra Zainal hanya berdurasi 3 menit 16 detik. Dalam narasinya, yang dikemukakan Indra bahwa dirinya mendapatkan informasi akan adanya pemanggilan kembali saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada hari Jumat, tanggal 19 November. Sebenarnya ini benar atau tidak, saya pun hanya mendapat seletingan informasi sumbernya juga betul atau tidak. Kemudian juga saya hanya berbagi informasi.